oke lor selamat pagi ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk hari ini Mendo Haji pasal kelakar lagi tuh di momen kemerdekaan di tanggal 17 Agustus teman-teman nanti kita coba update disini seperti apa harganya di momen 17 Agustus ini Ayo kita merdeka upacara upacara di sini merdeka atau aja tidak merdeka Udunenang pasal ya upacara lah jangan ke orang-orang nanti kita update disini teman-teman ya Oke kita lanjut bongkar dulu hebat mantan meten petengan Oke harganya 24 misalnya hamilan itu oke lor ya walaupun di hari kemerdekaan walaupun yang pasar sepi tapi kita tetap update coba kita update keluar harganya masih seperti biasa apa sudah turun kita langsung lihat harganya pasirin-masirin nyuruh masirin sampai nonton ini bapak berapa ekor emang sampai lihat pasar Bagaimana karena hari merdeka kemerdekaan pasal untuk menawarkan apa-apa ya enggak walaupun lima tak sepilnya masih ya sing pertama bodi Mas lagi Oke kemungkinan udah berenak belum ini Mas ya lawasannya Mas ya Dere TV kemungkinan ada 70 mas kurang lebih 70 jenis kambing semi-semi pe kalau yang seperti ini sekarang di harga berapa mas sameng jauh-jauh 25-25 nih 18-5 teman-teman harga terbarunya di hari kemerdekaan ini tuh masih kurang bu di kanek harga berapa seperti ini minta 29 sampai KP berenggit ok sampai HP lor dkb mintanya 29 29 dapat dua ekor TP ini 60 an lor TP 60 an Yang satu kepala hitam Yang satu kepala merah Kemungkinannya spek-spek Produk luas lah guys Oke Kita lanjut lagi Punti paling masirin Oh lagi telepon ya Kita pindah dulu Nah ini punya mbak ini Cakep sekali Dirin apa-apa poel mbak Oh cemping ya mbak Dari kapitan mbak Pitulas Ini guys 17 bahan semoh istimewa Ekor dor jenis kambing Jawa randu kepala hitam Ini bagus sekali teman-teman Lingkarannya kepala ini istimewa ya Ini bahan jumbo Ekor dor harga Rp17.5 Ini tergolong Turun sih dibanding harga kemarin Tapi di atas 60 up nih Harga nanti pintan mbak Harga nanti pintan kat sini Harga pasti pintan 16.5 nih teman-teman 16.5 ini kalau kemarin nih Di angka 18an Sekarang 16.5 Berarti emang harga lagi Turun ya mbak Sambun turun ya Rata-rata kalau emang ini Paling faktornya faktor Suasa kekeringan ya mbak Sudah mulai kering ya Apa waaah Biasa Biasa ya mbak Orang mudeng Oke kita lanjut lagi Kita coba Sebil-sebil Ini jantan nih jantan Jantan ganteng Rewas oke ya Tapi belum ada yang punya Ini sini nih Wah Bang Ebet Ini harga berapa sekarang Bang Ebet 25 25 minta Kalau hargananya berapa Harganya 24 24 Oke kita lihat punya Bang Ebet Kibabon Kemungkinan kalau kita lihat Kondisi Lekukan tubuhnya ini Kemungkinan beranak 2 kali ya Nur Ampik Josh Rewas oke ini Karena kurang Sering di kurang dimandiin ya Harga 24 TB ini Kemungkinan hampir 80an Nur Jenis kampik Jawa Randu Dengan fostur Yang Potensial bagus lah Harga 24 Masih masuk ini teman-teman Oke coba kita Survei lagi Oh itu proyek Pak ya Ramai teman ya Oh proyek Proyek Pak Kaji Korongan Tepas pintanan Tepas pintanan Walu kurang selawai Walu kurang selawai Anroth Tuh 8 kurang 25 Rote teman-teman Berarti turun ya Pak Kaji Turun harga Sementara ini Nggak Nggak Sekarang segitu Harga emang turun Walu ngatus kurang selawai Ini super super nih Super super Yang ini tadi Mintanya 22 Yang ini 18 Barang bagus Bener-bener ini ya Pada upacara ya Kita ntar juga Upacara juga nih lor Nah ini pakalan jantan Nah ini tadi Mintanya 13 Tuh Ini tadi mintanya 2 jutaan lor Seperti ini sekarang tuh Nah kalau yang agama Yang kayak ini teman-teman ya Kalau yang kayak ini Minta 2 jutaan Tadi Nah yang ini Mintanya 2-3 lor tuh Berarti Kalau kita Anu Ya itu sih tergantung Peminat ya Ada yang Peminatnya seperti ini Ada juga yang seperti ini Tapi kalau main doaji Tetap milihnya yang seperti ini Karena udah gede lor Tapi kebanyakan Para teman-teman tuh Kalau datang ke pasar Milihnya yang seperti ini Yang Apa namanya itu Bahan-bahan jumbo gitu Padahal kalau Kita Ini teman-teman ya Kalau kita Secara Detil Kemenangan tetap yang seperti ini Teman-teman ya Itu menurut saya pribadi sih Kalau menurut teman-teman Kita gak tahu Karena itu Kalau Ya emang sering terjadi Seperti itu Contohnya yang kayak itu Yang ini loh Nah Ini Ini mintanya itu Nah Ini takasih pinpo Nah kalau teman-teman Sukanya yang seperti ini Seperti ini 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 masih kecil Kemungkinan ya Umur 4 bulanan Itu 22 Itu Yang ini 22 Yang ini Yang ini bintan mbah 2 Berapa Dua ekor mbah 3 5 17 5 Teman-teman Kan gak Beda Jauh sama yang 2 jutaan Cuman Menurut saya sih Ya itu Tergantung Teman-teman ya Ada yang suka Yang seperti ini Kalau saya pribadi Sukanya yang Tetap yang Seperti itu Karena Emang Kalau kita gak Pintar ngerawat Teman-teman ya Kalau yang Segini-gini Ini Ini masih Mempunyai Fase Kekuruan dulu Fase Adaptasi dulu Tapi kalau yang 2 juta itu Itu udah gak ada Fase Kekeringan Atau fase Adaptasi Itu biasanya Langsung Hau-hau-hau-pulah Bahasanya Kalau yang segini Ini masih Butuh perawatan Yang ekstra Teman-teman Oke teman-teman ya Untuk hari ini Dikarenakan Emang sedikit sekali Kita belajar Di 2 tips Cara kita Mau memilih Jantan yang Bagus Seperti apa Itu Sudah jelasin Mudah-mudahan Bermanfaat ya Kalau yang Indukan Kalau bahan Indukan Ya tapi Yang harga Berapa itu 16.5 itu Murah Nah itu Bagus Cocok sekali Kalau Teman-teman Buat Milih Indukan Di pasar Modernya Seperti itu Oke cukup Sekian dulu Di hari Sabtu Ya di tanggal 17 Agustus Mudah-mudahan Bermanfaat Karena emang Pasarnya Enggak rame Main doasi Terus UTW pulang Mau Opacara Terima kasih Guys Yang selalu mengikuti Ya Dadah Terima kasih